Setahun gunting pita kira-kira masuk akal gak? Ya kita gak perlu juga diapresiasi Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita satu tahun gunting pita Itu namanya Claiming sesuatu yang Saya kadang-kadang juga speechless juga mengatakannya Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian Oke terima kasih telah diletakkan landasan Telah dibangun 70% 80% Sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita Terima kasih Demokrat, terima kasih PSB Why not seperti itu? Hai kawan-kawan Barisan Akal Sehat Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat Ada kejadian menarik yang akhirnya kini ramai di publik Yakni saat akhirnya Mas Ahaye masuk dalam kabinet Pak Jokowi Dan menjabat sebagai Menteri ATR atau BPN Atau Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Mas Ahaye dipanggil oleh Presiden Jokowi setelah beberapa hari pasca pemilu berlangsung Guna untuk mengisi kekosongan jabatan menteri di kabinet Jokowi Banyak spekulasi tentang hal ini beredar di publik Mulai dari ini adalah langkah catur Jokowi untuk mengendalikan isu angket di DPR Sampai ini bagian dari upaya balas budi Jokowi terhadap Demokrat Karena sudah bekerja di barisannya dalam pemilu 2024 kemarin Lantas apa yang sebetulnya terjadi dan fenomena macam apa ini? Simak terus videonya Sepertinya magnet berkuasa memanglah tidak mudah untuk ditolak oleh seseorang yang dulunya menjadi pengkritis pemerintah Terlebih seseorang itu berasal dari organisasi politik seperti partai politik Entah apa yang menyebabkan itu Tetapi asumsi kita Kepentingan partai dan diri sendiri jauh lebih utama ketimbang tetap lurus dalam oposisi ideologis Yang mana gunanya untuk tetap menjadi kontrol pemerintah Wajar memang menjadi seorang oposan memang cukup membuat jauh dari sumber-sumber finansial dan mewenang Itulah mungkin yang menyebabkan seseorang tidak lama berbetah-betah menjadi oposisi Apakah hal ini wajar? Ya tentu wajar jika kita berbicara ini dari sudut pandang kepentingan kelompok atau diri sendiri Dibanding berbicara ini dari sudut pandang kenegarawanan, moral, dan etika dalam berpolitik Secara politik ini adalah pilihan yang paling menguntungkan untuk merapat dengan kekuasaan Jika hanya yang dikorbankan adalah standing position moral dalam politik Toh masyarakat kita sebetulnya tidak terlalu peduli amat dengan hal-hal semacam itu Orang yang maju menjadi cawapres dengan melanggar etika saja tidak terlalu dipedulikan oleh masyarakat Nah sekarang kita kembali lagi pada topik mas Ahaye yang menjadi menteri Dulu mas Ahaye adalah pengkritik tajam untuk pemerintah Bisa dikatakan mas Ahaye adalah satu-satunya orang yang punya kekuasaan partai politik besar Yang berani mengkritik Pak Jokowi pada banyak kebijakannya Salah satu yang menjadi kritikan pedas mas Ahaye adalah soal kebijakan Pak Jokowi tentang undang-undang Minerba Dan juga proyek pemerintah tentang food estate Kritik itu secara terang-terangan dilemparkan oleh mas Ahaye di forum partai demokrat Dengan suara dan bahasa tubuh yang tegas dan menantang Simak videonya Ahaye sebelum dilantik jadi menteri Contohnya alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan bersekala luas Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini Program yang hanya menghanjalkan ekstensifikasi lahan saja Tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial Kedawatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat Serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan Keterlanjutan dan tradisi masyarakat lokal Ini mengacu pada masalah ekonomi pemerintah demokrat Yaitu sustainable growth with equity Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan Yang tetap menjaga keseimbangan Allah Dan ini setelah dilantik jadi menteri Kita tidak usah prejudis ya Ada kecurangan dan lain sebagainya Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara Itu wajar Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian Tetapi saya punya keyakinan Walaupun sekarang masih penghitungan sementara Tetapi yang jelas sudah bisa terbaca Siapa yang menjadi pemenang pemilu Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal Tetapi yang jelas kita justru harus move on Melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya Oleh karena itu saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa Dan kita berikan ruang demokrasi Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya silahkan Itu hak keluarga negara, hak partai politik Tapi juga saya tidak ingin terjebak Kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan Nah gimana menurut kawan-kawan Apa yang membuat mas Ahaye yang begitu keras mengkritik pemerintahan Pak Jokowi Tetapi saat ini mas Ahaye malah dijadikan menteri Dan mau pula dijadikan menteri Salah satu alasan yang cukup logis saat ini yakni Dalam rangka menghentikan keinginan PDIP untuk melaksanakan hak angket anggota legislatif soal pemilu ini Hal ini berkaitan dengan isu dugaan kecurangan pemilu yang cukup terstruktur sistematis dan masif Dilakukan oleh salah satu pihak yang bertarung di Pilpres 2024 ini Dan dugaan kecurangan ini kan ditujukan salah satunya kepada Presiden Jokowi Kendati jika memang akan ditemukan kecurangan dalam pemilu 2024 ini Secara hukum hal itu tidak bisa membatalkan hasil pemilu Tetapi jika kecurangan itu memang betul-betul mampu dibuktikan Maka semua penyelenggara pemilu Baik KPU, Bawaslu, bahkan Presiden bisa menerima hukuman Tentu dalam soal ini Presiden pasti berupaya untuk mengamankan dirinya di akhir masa jabatannya bukan Jadi inilah alasan yang cukup logis untuk menerangkan mengapa Mas Ahaye diangkat jadi menteri Agar suara demokrat di parlemen tidak ikut untuk mendukung bergulirnya isu hak angket yang akan diinisiasi oleh PDIP Dan itu betul bahwa Mas Ahaye pada setmennya terbaru mengatakan bahwa Hak angket tidak memiliki urgensi yang serius untuk dilakukan Kita melihat ada urgensi ke sana Bukan hanya karena demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan Tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati Penghitungan masih berlangsung ya Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU Tetapi bisa dilihat secara rasional juga Hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini Sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran Sebagai kandidat yang unggul dan jauh Unggulnya marginnya besar Jadi tidak bisa diri Saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh disitu Karena memang jaraknya jauh Ya tetapi saya juga sebagai seorang demokrat Menghormati siapapun di negeri kita Partai manapun, tokoh manapun Yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya Silahkan Lantas bagaimana kita menyikapi ini kawan-kawan Menurut kami meski fenomena inkonsistensi para elit politik ini Sudah biasa dan logis dilakukan Kita sebagai masyarakat harus menyadari Bahwa ini bukanlah hal yang bisa seenaknya dilakukan oleh para elit politik Karena lagi-lagi yang menjadi korban kebijakan jika itu tidak beres Adalah kita sebagai masyarakat dan warga negara Jika ini terus menerus dibiarkan Masyarakat hanya menjadi penonton Tidak beritikaannya para elit-elit politik Dan masyarakat akan disuap dengan kebijakan-kebijakan populis Seperti bansos untuk meredam kekesalannya kepada pemerintah Sampai kapan pembodohan sepertinya akan berjalan Kita sebagai masyarakat yang berakal sehat Seharusnya menyuarakan ini sebagai pelanggaran etis dalam politik Kita harus mengabarkan kepada publik Bahwa publik harus mencatat baik-baik siapa-siapa Dari para pejabat yang tidak konsisten dengan ucapannya Agar mereka kelak mendapatkan hukuman elektoral dari publik Agar republik ini pelan-pelan kesedarannya bertumbuh tentang politik Terutama generasi-generasi baru Indonesia Yang menjadi harapan bangsa untuk perubahan negara yang signifikan ke depan Mari jadikan channel ini sebagai ruang kita bersama Untuk bercakap-cakap terus tentang politik negeri ini Agar budaya sadar politik tetap terjaga di tiap-tiap generasi kita Nah itu saja untuk video kali ini kawan-kawan Jangan lupa untuk dukung terus channel Kuliah Akal Sehat Dengan cara like, share, dan subscribe Terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!